kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini saya mau bahas lagi nih terkait update MIUI terutama di Poco X3 Pro ternyata sudah ada lagi update terbaru MIUI 13 di versi 13.0.4 nah kebetulan di sini di versi yang saat ini saya pakai ini masih di versi 13.0.3 teman-teman dan saya coba cek di sini secara otomatis misalkan seperti itu ya di sini dia masih belum ada update secara pemberitahuan atau notifikasi teman-teman nah sebetulnya di sini untuk frameworknya dia itu sudah tersedia ya seperti contoh di MIUI downloader teman-teman ya Nah kita coba cek dulu di sini di MIUI downloader ataupun di aplikasi MIUI 13 ya Nah nah 13 update tadi sini juga ada teman-teman tapi seperti biasa ini ada iklan ya seperti ini teman-teman ya Nah ada update versi MIUI 13 versi 13.0.4 SGU MIXM Oke jadi eh versi MIUI kali ini yang saya pakai adalah versi MIUI global atau versi MI ya seperti itu untuk versi Indonesia biasanya sayangnya masih belum ada teman-teman tapi biasanya kalau di versi global sudah keluar nanti tidak lama kemudian versi Indonesia juga keluar seperti itu Oke dan kemudian di sini ada yang bertanya Bang apa sih fungsi ataupun apa bedanya yang versi itu yang otak OTA itu apa Nah di sini saya sekalian bahas teman-teman ya jadi yang versi OTA itu adalah versi update-an kecilnya maksud update-an kecilnya itu adalah update-an jadi harus berurutan misalkan di sini saya versi 13.0.3 itu harus ke versi 13.0.4 Nah jadi antara update itu teman-teman nah lebih jelasnya teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi MIUI downloader ini kemudian di sini teman-teman ada your device Nah di sini ya kalau misalkan HP diinstal di HP teman-teman itu di HP Poco X3 Pro misalkan atau Poco X3 NFC di sini langsung terdeteksi Poco X3 NFC jadi langsung saja di sini klik di your device ya klik di sini nah kemudian nanti teman-teman jangan pakai Mi Pilot MIUI dial beta Xiaomi EU ROM jangan langsung saja ke MIUI stabil sini nih langsung ke MIUI stabil klik Nah di sini teman-teman ada ya Global Stable di sini sudah di versi 13.0.4 SJU MI XM sedangkan di sini untuk di Indonesia dia dia masih di versi 13.0.1 SJU ID XM nah ini dia masih belum ada otak adanya juga password Nah kalau password ini biasanya harus diakses lewat PC ataupun laptop ya dan biasanya ukurannya pun lebih besar lihat ini ukurannya 4,55 GB untuk versi passwordnya untuk recovery nya di 3,1 GB teman-teman ini untuk Indonesia Nah sedangkan di sini yang saya ini versi global jadi kita coba langsung saja di sini masuk ke Global Stable nah dia ada otak Nah otak di sini dia ini harus update-nya itu di pair dari versi 13.0.3 nanti dia akan langsung update ke 13.0.4 nah seperti yang sudah tertera di sini ya Nah jadi ini khusus untuk dari MIUI 13.0.3 kalau misalkan teman-teman insta dari MIUI 13.0.1 misalkan atau 3.0.2 ini nggak bakalan bisa dia pasti akan error teman-teman seperti itu ya Nah dan juga kelebihannya untuk kota ini dia ukuran saja lebih kecil jadi itu ukurannya 845 MB seperti itu teman-teman Nah kalau misalkan teman-teman disini mau download yang versi recovery juga enggak masalah sih tinggal di download aja seperti itu ya Nah ini besarnya 3,1 GB nah kebetulan di sini saya sudah download yang versi otaknya nih ya otaknya ini yang versi 13.0.3 di sini kita akan coba update saja secara manual ya enggak apa-apa lah saya coba dulu seperti itu apakah worth it Apakah bagus atau tiga di MIUI 13 versi terbaru ini nah kalau misalkan kita lihat sekilas di sini apa saja yang baru dia hanya update security patch keamanan ke bulan April 2022 tapi eh selama pengalaman saya coba update-update framework itu banyak sekali ada perbedaan atau perubahan terutama memperbaiki bug dan juga peak sistem-sistem yang error teman-teman seperti itu tetapi yang disini yang diunggulkan ataupun yang memang benar-benar berubah itu adalah security patch ya Nah ini ke bulan April ke paling terbaru saat ini itu untuk versi global ya ini untuk Mi XM Oke nah disini saya sudah download teman-teman nanti langsung saja kalau misalkan mu download tinggal klik saja download nanti akan langsung diarahkan ke Google Chrome ada Google Chrome dia akan langsung download seperti itu nah kebetulan di sini saya sudah download teman-teman ya Oke ini kita coba mode fokus dulu ya takutnya ada notifikasi penting nanti nah kemudian di sini saya sudah download dan teman-teman di sini kita coba lihat di bagian sini yang di files Oke kemudian ke download sini nah ini udah ada file-nya MIUI blog otak payu global 13.0.3 ya ini ke versi 13.0.4 seperti itu ya ini besarannya 886 MB ini besar loh untuk seukuran security patch ini besar teman-teman biasanya kecil cuman 120 MB atau 200 300 MB lah tapi ini besar sekitar 886 MB berarti ini ada beberapa fitur ataupun beberapa sistem yang di-update ataupun diperbaiki dari versi MIUI 13 sebelumnya di Poco X3 Pro teman-teman seperti itu ya Oke langsung saya disini kita coba install secara manual nah disini biar lebih apa ya lebih aman lah seperti yang sudah saya buat tutorial sebelumnya jadi kita pindahkan dulu dari download download dari folder download ini langsung saja ke internal teman-teman nah ya kita pindahkan dulu nah caranya kalau disini saya menggunakan aplikasi file kita langsung aja ke penyimpanan internal tadi itu adanya dimana adanya di download sini kita klik kemudian kita tahan kemudian di sini pilih titik tiga pilih titik tiga kemudian kita pindahkan ke ya Nah di sini pilih internal pilih internal kemudian kita langsung pindahkan disini ya di internal pindahkan disini nah ya kita back nah dia akan langsung otomatis ada di penyimpanan internal nah ini penyimpanan internal klik nah dia ada paling bawah nah ini MIUI blok otafio global 13.0.3 sgmxm ke versi 13.0.4 oke nah selanjutnya disini teman-teman teman-teman langsung masuk ke dalam pengaturan sini ya masuk ke dalam pengaturan kemudian langsung ke MIUI global sini kemudian ke versi MIUI langsung di titik tiga atas di sini teman-teman kalau misalkan belum ada fiturnya teman-teman disini tab beberapa kali di sini ya Nah ini enggak bosan-bosannya saya jelasin nah fitur tersembunyi atau tambahan fitur pembaruan hidup nah kita langsung balik-balik ke titik tiga di sini dan di sini ada pilih paket pembaruan langsung jadi sini kita klik pilih paket pembaruan nah teman-teman nanti ada di mana tadi filenya jadi biar gampang tadi saya sudah simpan di penyimpanan internal langsung saja di sini klik dan langsung ke bagian penyimpanan internal di sini nah selanjutnya kita pilih paling bawah tadi nah ini dia sudah ada file-nya MIUI blok otafio global kita klik klik saja Nah selanjutnya di sini kita tunggu prosesnya mendapatkan info Nah seperti ini perangkat akan otomatis mulai ulang untuk diperbarui menjadi versi MIUI 13.0.4 SJU MI XM teman-teman ya seperti itu Nah di sini saya akan coba dulu ya mungkin sekitar satu atau dua harian lah ya Bagaimana nanti apakah ada perubahan yang signifikan ataupun ada suatu hal yang baru di update kali ini ya seperti biasa nanti saya akan coba tes performa gaming kamera lengkap lah pokoknya di channel ini teman-teman ya terkait Poco X3 Pro ini jadi makanya teman-teman di sini pengguna Poco X3 Pro wajib subscribe channel biar tidak ketinggalan informasinya Oke langsung saja di sini kita mulai ulang dan perbarui teman-temannya di sini saya dulu aja yang coba di teman-teman sebaiknya tunggu saja versi dari nanti pemberitahuannya dari MIUI dari versi MIUI abisnya nanti kalau sudah tersedia itu akan muncul notifikasi di atasnya seperti itu ya Nah di sini saya coba dulu yang saya ini ya jadi biar nanti teman-teman tahu dulu seperti itu apakah bagus worth it atau tidak kalau misalkan kita upgrade ke MIUI 13 versi 0.4 terbaru ini untuk Poco X3 Pro Oke nah ini sedang proses dulu nih yang pastinya ini akan agak lama juga ya ini ke 100% ini baru 5% seperti itu teman-teman nah ya kalau misalkan teman-teman disini masih bingung cara update manual nah teman-teman bisa simak saja video ini ya jangan di skip tadi ya seperti itulah ini simple kok mudah saya juga sudah buat beberapa kali ya video update manual seperti ini itu kan ada juga yang tadi bertanya apa sih otak bedanya dengan recovery juga saya sudah jelaskan teman-teman ya seperti itu bedanya apa nah ini sedang proses jadi nanti teman-teman pantangin terus channel ini ya nanti kalau misalkan saya sudah selesai saya coba dulu sehari idilah mungkin apa saja sih tampilan yang baru nanti saya akan share di channel ini pastinya oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini sampai ketemu lagi di video nanti review nya teman-teman oke selamat menikmati